Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam islam Para nabi yang Allah ciptakan dan tugaskan untuk menembarkan kebaikan Serta mengajarkan kepada jalan yang benar Para nabi diberikan kelebihan dan keistimewaan yang mustahil diberikan kepada orang biasa Yaitu mukzizat Dari nabi pertama yaitu nabi adam Hingga nabi terakhir yaitu nabi muhammad salallahu alaihi wassalam Semua memiliki mukzizat yang berbeda-beda Serta mukzizat yang Allah berikan kepada nabi Jumlahnya tidak hanya satu Karena kaum kafir yang memang tidak ingin beriman kepada utusan Allah Mereka tidak akan mengakui mukzizat yang para nabi lakukan jika hanya sekali Walaupun mereka melihat mukzizat itu secara langsung Dari sekian banyak para nabi dan mukzizatnya Hanya nabi muhammad salallahu alaihi wassalam yang memiliki mukzizat yang paling banyak Salah satunya adalah Jadi jemari nabi muhammad salallahu alaihi wassalam bisa mengeluarkan air untuk berwudu Hadis An-Nas bin Malik radiyallahu anhu dia berkata Aku pernah memperhatikan Rasulullah salallahu alaihi wassalam Yaitu saat asar telah tiba waktunya Lalu orang-orang mencari air untuk berwudu Akan tetapi mereka tidak mendapatkannya Kecuali hanya sedikit untuk diberikan kepada Rasulullah dengan wadah Kemudian dibawakanlah air wudu tersebut kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam Kemudian beliau memasukkan tangannya pada wadah air itu Dan memerintahkan orang-orang agar wudu darinya An-Nas berkata Aku perhatikan air itu keluar dari jari jemari nabi salallahu alaihi wassalam Hingga mereka seluruhnya tanpa terkecuali kebagian air untuk berwudu Hadis Riyad Bukhari Kitabul Wudu Selain jari jemari Rasulullah yang dapat mengeluarkan air Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam juga dapat mengetahui cuaca yang akan datang Serta mampu menghitung hasil buah yang masih terdapat pada pohonnya Hadis Abu Humaid as Saidi r.a berkata Kami mengikuti perang tabuk bersama Nabi salallahu alaihi wassalam Ketika sampai di perkampungan suatu kaum Di sana ada seorang wanita yang sedang berada di kebunnya Maka Nabi salallahu alaihi wassalam berkata kepada para sahabatnya Taksirlah buah pohon kurma ini Maka para sahabat mengira-ngira dengan jumlah yang berbeda-beda Kemudian Rasulullah menaksir pohon kurma itu sekitar 10 wasak Lalu beliau berkata kepada wanita itu Hitunglah berapa zakat yang harus kamu keluarkan dari kebun kurmamu ini Kemudian ketika kami sampai di tabuk beliau bersabda Malam ini akan terhembus angin yang sangat kencang Oleh karena itu Jangan ada yang berdiri seorang pun di antara kalian Dan bagi yang membawa unta Agar mengikatnya pada pohon atau batu Kami pun melaksanakan apa yang Nabi katakan Dan kami mengikat unta-unta kami Kemudian malam pun tiba Dan benar angin pun berhembus Akan tetapi Tiba-tiba ada seorang berdiri hingga ia terbawa angin ke gunung tayi Kemudian Raja Negeri Allah menghadiahkan seekor kuda putih Dan pakaian budroh kepada Nabi salallahu alaihi wassalam Dan beliau menulis surat untuknya di negeri mereka Ketika beliau kembali ke perkampungan kaum Beliau berkata kepada wanita pemilik kebun tadi Berapa banyak hasil kebun kurmamu? Wanita itu menjawab Sepuluh wasak Sesuai dengan taksiran Nabi salallahu alaihi wassalam Lalu Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda Aku ingin segera kembali ke Madinah Siapa yang ingin kembali ke Madinah bersamaku Maka berkemaslah Ketika ada yang mengucapkan suatu kalimat Yang maknanya memuji Madinah Beliau berkata Ini adalah Taubah Ketika melihat gunung Uhud Beliau bersabda Ini adalah sebuah bukit yang kita mencintainya Dan ia pun mencintai kita Maukah kalian aku beritahu tentang rumah orang Ansor yang paling baik? Mereka menjawab Mau Maka beliau berkata Rumah Bani An-Nazar Kemudian Bani Abdul Ashal Kemudian Bani Sa'adah Dan untuk setiap rumah Ansor Ada kebaikan padanya Kemudian Sa'ad bin Ubabah menjumpai kami Abu Said berkata kepadanya Tidaklah kamu lihat bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam Telah memilih kaum Ansor dan menjadikan kita urutan yang paling akhir Maka Sa'ad menemui Nabi SAW lalu berkata Wahai Rasulullah Tempat tinggal kaum Ansor telah terpilih Dan menempatkan kami sebagai yang terakhir Maka bilau bersabda Apakah tidak cukup buat kalian menjadi bagian dari kalangan orang-orang yang terbaik? Adis Riwayat Bukhari Kitabul Manakibil Ansor Sahabat Salam Islam Begitu banyak mukjizat Nabi SAW yang ditunjukkan Kepada kaum musrikin agar mereka beriman Serta ada mukjizat yang hanya ditunjukkan kepada kalangan sahabat Untuk menambah keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya Mukjizat terbesar Nabi SAW adalah Al-Quran Yang menjadi pedoman umat Islam hingga sampai terjadi hari akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!